Bagaimana membedakan orang yang sholat jamaah dengan sholat ba'diah? Tanyalah dia. Apa itu dejavu dalam pandangan Islam? Dalam Islam tidak ada takdir memaksa manusia. Pak Ustaz saya ingin tanya, apa hukum memberi kredit? Apakah sama dengan ribah? Bagaimana cara menjawab teman yang suka merendahkan amalan dan mengukur ilmu setiap teman? Merasa dia paling benar, karena dia belajar ilmu tarekat dengan mursid. Dia merasa sampai pada Allah, yang lain belum sampai dan mengejek sholat orang. Inilah orang tasawuf yang tak mengerti tasawuf. Saya punya kekurangan, yaitu gagap berbicara. Amalan apa yang saya buat penyakitku ini Pak Ustaz? Latihan ngomong. Beli tiang ini, tanya sama bapak tripod ini berapa harganya. Ngomong kita di depan. Ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ada yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian. Saya sebagai tuan rumah acara arisan ini. Ngomong. Terus. Setelah situ ditonton, dilihat, ngomong. Eh, udah agak lancar aku ngomong sekarang ya. Lihat lagi. Seolah-olah bapak jadi tuan rumah arisan. Kepada para tetangga sahabat kerabat sekalian, bagi yang sudah datang, harap jika maju ke depan. Karena masakan sekalian sudah siap. Seolah-olah ada orang di situ. Bapak berimajinasi, berhalusinasi. Itu usahanya. Terus latihan. Banyak kawan-kawan saya yang gagap. Latihan, 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 latihan terus. Sekarang gimana Pak Ustaz? Masih gagap juga. Ada perubahan. Ada perubahan. Alhamdulillah. Ustaz. Bayangkan Ustaz gagap. Titel LC. Tamat dari Mesir. Diundang malam cerama. Assalamualaikum. Tapi ketika latihan, latihan, latihan. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa. Ini kuasa Allah. Allah kalau mau buat, mudah sekali. Inna ma'amruhu idha arada syaihan ayakulalahukun. Ayakul. Minta sama dia. Ini orang terlalu banyak memikirkan hidup sampai lupa siapa yang mengatur hidup. Banyak orang memikirkan rezeki sampai lupa siapa yang mengatur rezeki. Ini tak betul. Pergi pagi, pulang, potang, pulang, seringat, banting, tulang, tunggang, langgang, lintang, pukang. Orang cari rezeki. Tak pernah minta sama yang punya rezeki. Minta sama dia. Tapi jangan gara-gara ini besok gak bangun pagi. Dibangunkan sama istri. Bang, abang gak kerja. Ku serahkan sama Allah. Ini pun tak betul. Kita berusaha, langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillah seimbang antara usaha dan doa. Saya tetap berdoa membaca Saya dikomplain oleh jamaah. Pas saya mau ceramah. Ustaz Sawat, itu kan doa Nabi Musa menghadap Fir'aun. Memangnya kami ini Fir'aun. Lidah Nabi Musa itu cacat. Karena ketika Fir'aun nyuruh milih. Pilih mana Musa? Pilih roti apa api? Dipilihnya roti. Musa mau pilih roti. Datang malaikat diarahkan ke api. Supaya tak jadi dipancur. Kena lidahnya. Kalau ngomong dia celat, cacat. Maka dia minta Wafqahu kawli. Gimana supaya aku ngomong, orang lain paham. Jangan sampai kita ngomong berapi-api, orang tak paham. Orang ngangguk supaya kita cepat selesai. Kami seminar di hotel. Yang ngomong profesor. Setelah setengah jam kawan saya nanya. Mat-mat. Kau paham gak? Enggak. Kenapa kita gak paham? Gara-gara kita tak paham. Itulah dia profesor. Kalau ente paham, namanya LCMA. Jadi saudaraku tetap latihan. Adik-adik yang SMP, SMA, gagap tetap latihan. Apa itu dejavu dalam pandangan Islam? Dalam Islam tidak ada takdir memaksa manusia. Takdir itu ada memilih. Buat cahat ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Sudah meninggal, mati syahid. Di bum, di Syria. Namanya Syekh Al-Buti. Al-Insan, nama kitabnya. Al-Insan, bainal-musayyar wal-mukhayyar. Manusia antara memilih dan dipilihkan. Menjadi orang Sunda, memilih atau dipilihkan Tuhan. Pernah tak malaikat dulu bawa kertas multiple choice? Kau mau jadi apa? A, Arab, B, Batak, C, Cina. Tak pernah. Saya, Abdul Sohman, menjadi orang Melayu Sumatera. Bukan pilihan saya. Maka kita tak boleh ejek orang karena sukunya. Eh, Cina. Tak boleh. Eh, Batak. Tak boleh. Tak boleh kita ejek. Karena kita tidak pernah memilih. Tapi ada saatnya memilih. Mau minum di gelas atau minum di botol. Memilih atau dipilihkan? Milih. Saya pilih gelas. Kenapa tak pilih botol? Pak yang bukanya. Saya pilih gelas. Mau pacaran berzina atau nikah baik-baik meminang? Adinda, kupinang kau dengan bismillah. Apa kata bapaknya? So sweet. Ini kita memilih. Jadi jangan kau katakan, kenapa kau ini? Ini sudah takdir Tuhan. Tak bisa. Dengan penuh kesadaran, pacaran. Bonceng sana, bonceng sini. Bonceng sana, bonceng sini. Bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin, gembung. Lalu ketika ditanya, kenapa kau hamil? Takdir Tuhan. Takdir dari mana? Kau dengan penuh kesadaran. Makanya pada zaman Umar bin Khattab, ada orang ditangkap. Dicambuk. Kenapa kau minum kamar? Takdir Tuhan, aku minum kamar. Ini pilihan. Ini pilihan. Motornya dikunci. Stangnya dikunci. Ban depannya digembok. Rantainya digembok. Ban belakangnya pakai rantai besi, diikat ke batang pokok palem. Begitu keluar dari masjid, palemnya disini seorang. Ini takdir. Kita sudah usaha. Tapi ketika kuncinya ditinggal, itu kita teledor. Itu sebab hukum akibat. Makanya kita disuruh memilih. Umar bin Khattab sampai di satu lembah, kena penyakit paun. Paun artinya wabah pes. Kata Umar, ayo kita pindah ke lembah yang lain. Umar, ini takdir Allah. Kita pindah dari takdir tak baik, ke takdir yang baik. Semua takdir Allah. Pindah ke takdir tak baik. Ini anak mahasiswa pulang bawa transkrip nilai IP 2,0. Apa? Ini IP. Kamu saya kasih uang tiap bulan belanja, kok IP-nya 2,0. Ayah terima saja. Ini takdir Allah. Ketika terlambat solat jamaah, kita ingin solat jamaah, bagaimana membedakan orang yang solat jamaah dengan solat ba'diah? Tanyalah dia. Bang, 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 bang. Ini ba'diah apa jamaah? Ente gak perlu tahu dia ba'diah atau solat fardu. Tepuk aja bahunya di belakang, ikut dia. Allahu Akbar. Dan yang diikut itu keraskan takbirnya. Allahu Akbar. Jangan bangkit dari sujud ente gak keras. Gimana dia mau tahu? Gak mungkin dia intip dari belakang. Kuatkan takbirnya. Bahwa setelah selesai solat, imamnya ngaku, Bro, aku tadi solat ba'diah, tetap dapat pahala solat jamaah. mazhab syafi'i saja. Mazhab maliki, dua tahun saya di mazhab maliki, Maroko, gak ada tepuk-tepuk bahu ikut itu. Tidak ada. Itu mazhab syafi'i. Karena dalam mazhab syafi'i, imam solat sunat, makmum solat wajib, jamaahnya sah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Muaz bin Jabal sudah solat dengan Nabi. Selesai itu dia duduk. Ketika dia duduk, datang orang kampungnya. Muaz, kami mau solat jamaah, ngambil barakah yang jadi imam. Muaz maju lagi jadi imam. Solat Muaz yang kedua itu sunat. Karena dia sudah solat. Sedangkan makmumnya wajib. Itulah dalil mazhab syafi'i. Bisa solat imamnya sunat, makmumnya wajib. Dalil kedua, ketika Nabi jadi imam, solat khauf. Perang. Nabi jadi imam, makmum dua baris. Makmum pertama jadi makmum. Makmum kedua, megang tombak, mengawal. Setelah salam, Nabi jadi imam lagi. Makmum yang pertama, mundur ke belakang. Makmum yang belakang, maju ke depan. Nabi solat lagi. Solat Nabi yang kedua itu sunat. Karena sudah wajib tadi gugur. Itu dalil imamnya sunat, makmumnya wajib, solatnya tetap sah. Menurut mazhab syafi'i. Ustaz, saya baru berhijrah. Alhamdulillah. Saya bisa menemukan Tuan Guru Abdul Somat. Alhamdulillah. Sebagai jalan dan tuntunan hijrahku, mohon Ustaz berikan saya ijazah, sebagai jadi amal ibadah, buat saya dan amal jariah. Aku ijazahkan semua buku-bukuku. Sembilan-sebilan tanya-jawab solat. Tiga puluh tujuh masalah populer. Tiga puluh tiga tanya-jawab kurban. Tiga puluh masalah tanya-jawab ramadhan. Dan semua ceramah-ceramah dan hadis yang kuriwayatkan, ku ijazahkan kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Darussalam Cibubur ini. Qabil tu. Qabil tu artinya aku terima. Begitu tradisi ulama dulu, dalam penerimaan hadis dan riwayat kitab. Yang paling tinggi sama. Saya meriwayatkan hadis, jamaah mendengar. Kalau sama, cara meriwayatkannya, haddassani Abdul Somat. Yang kedua, kira'ah. Kira'ah artinya, murid membaca guru. Murid baca kitab. Murid baca, syihnya ngangguk. Yang lain meriwayatkan, akhbarana kira'atan. Yang ketiga, ijazah. Aku ijazahkan. Ijazah. Yang tak paham, tanya ke Ustaz. Kiai-kiai kita banyak. Semoga menjadi amal jariah. Amin. Ya Rabbi Allah. Jika saya kerja di perusahaan jasa. Jika perusahaan itu mencari keuntungan dengan melebihkan harga. Membuat harga lain, seharusnya tidak dibuat ada. Agar dapat keuntungan. Apakah gaji yang saya terima halal? Halal. Sedangkan saya bekerja tidak ikut dalam membuat keuntungan itu. Antum sebagai karyawan pegawai, kalau usahanya itu halal, gajinya halal. Yang tiga, haram. Nah, Rasulullah al-Samanil kalbi. Tiba-tiba perusahaan itu jual anjing. Haram. Wa mahril bagi. Prostitusi. Haram. Wa hulwanil kahin. Upah dukun. Dia buka konsultasi nasib. Dan jodoh. Bila anda bintang taurus, tidak cocok dengan pisces. Karena kambing dengan ikan, tak ada pertemuan. Itu haram itu kerja di situ. Tapi ini jasa halal. Maka halal hasil. Apakah sistem khilafah? Khilafatul Nubu'ah. Erba'una sana. Kepemimpinan khilafah kenabian 40 tahun. 10 tahun Nabi Muhammad. Abu Bakar Umar Usman Ali 30 tahun. Pas 40 tahun. Kenapa disebut khalifah? Karena dia pengganti. Pengganti itu disebut dengan khalifah. Makanya Abu Bakar gelarnya khalifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan menegakkannya masih wajib. Apa tidak Pak Ustaz? Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Khilafah. 10 tahun Nabi Muhammad. Udah. 30 tahun Abu Bakar Umar Usman Ali. Khilafah Rasidin. Sudah. Khilafah ul'ad. Khalifah menggigit. Bani Umayyah. Bani Abasyah. Berakhir dengan Turki Usmani 1924. Sudah. Pemimpin-pemimpin zolim. Sedang terjadi sekarang. Yang terakhir. Yang kelima adalah. Khilafah ala min hajin nubuah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Di negara kita ini yang wajib adalah pajak. Bukan zakat. Bagaimana pandangan Pausat? Jamaah nelpon saya. Saya tadi bayar pajak Ustaz. Terus. Petugas pajak. Mengeluarkan 2 juta. Katanya bapak pajaknya dikurangi. Karena sudah bayar zakat. Itu sudah ada dalam undang-undang zakat kita. Tapi membayarnya ke lembaga yang resmi. Yang ada tanda buktinya. Siapa yang bayar zakat. Maka pajaknya berkurang. Nah ini ada. Ini real nyata. Jamaah kita. Ketika ditunjukkan. Maka berkurang. Makanya orang bondong-bondong bayar zakat di Malaysia. Kenapa? Karena berhasil dikeluarkan makin tinggi pembayaran zakat. Pajak makin berkurang. Ini yang memperjuangkannya siapa? Anggota legislatif. Yang mengangkat legislatif itu siapa? Kita. Makanya nanti kalau datang caleg-caleg ke masjid kita. Bawa karpet. Bapak Ibu tolong coblos nomor 2 ya. Pak. Kami gak mau karpet. Karpet kami sudah bagus. Tolong perjuangkan perda zakat. Undang-undang zakat perjuang. Kedepan. Ini masih proses. Terus. Supaya nanti makin-makin hebat. Sehingga zakat ini bisa mengurangi pajak sama sekali. Pak Ustaz saya ingin tanya. Apa hukum memberi kredit? Apakah sama dengan riba? Kredit itu kan istilah. Maka pahami maknanya. Bertumbuh, bertambah, berkembang. Maka itu adalah riba. Pinjam 1 juta. Bayar 1 juta 200 riba. Yang dilaknat siapa? Empat. La'anallahu akil al-riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukaylahu. Yang diberi makan riba. Wa katibahu. Yang pegawai penulis administrasinya. Wasahidayhi. Dua ulang yang jadi saksinya. Kulluhum sawa. Semua mereka ini sawa semuanya. Jangan sampai terjebak pada riba. Apa makna kemenangan? Kekalahan? Dalam perjuangan Islam. Kalahkah Habib Rizik? Kalahkah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati? Yang dicampakkan ke Kapton Afrika Selatan? Mati. Dalam pengasingan? Kalahkah Omar Muhtar yang digantung oleh Mussolini? Kalahkah Syed Kutub yang digantung oleh Gamal Abdul Nasir? Tidak kalah. Kalah adalah ketika engkau berturutkan hawa nafsu. Menang adalah ketika kau melawan hawa nafsu. Walaupun kalah di mata manusia. Walaupun engkau mati di tiang gantungan. Makanya ketika orang berkata. Dia mati. Dia mati. Dia mati. Turun ayat. Wa la taqulu li mai yuqatalu fi sabi lillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya. Mereka hidup. Wa laquilla tas'urun. Kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Menang. Ketika berhasil mengalahkan hawa nafsu. Subuh ini kita semua menang. Karena kita berhasil mengalahkan nafsu. Tidur. Apakah subuh besok kita akan tetap menang? Minta istiqamah. Insya Allah. Biasanya insya Allah Indonesia tidak. Bagaimana cara menjawab teman yang suka merendahkan amalan dan mengukur ilmu setiap teman? Merasa dia paling benar. Karena dia belajar ilmu tarekat dengan mursid. Dia merasa sampai pada Allah. Yang lain belum sampai. Dan mengejek solat orang. Inilah orang tasawuf. Yang tak mengerti tasawuf. Tasawuf yang diajarkan Imam Abu Amin Al-Ghazali. Dalam kitabnya berjudul Ihya'ul-Lumiddin. Tasawuf yang bagaimana? Takhali. Meninggalkan sifat sombong. Takhali dulu. Hilangkan sambang. Hilangkan sum'ah. Hilangkan hubbul jah. Hilangkan riak. Hilangkan busuk hati. Setelah bersih. Tahalli. Baru isi dengan rida. Tawakal. Zikir. Ilahi antamaksudi. Warida kamatulubi. Kan itu puncak tasawuf. Setelah itu barulah tajalli. Orang yang masih merasa. Solatmu belum ada apa-apanya. Zikirmu tak ada apa-apanya. Zikir aku yang paling hebat. Setan. La yadukulul jannah. Tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqal habbatin min kardalim min kibrin. Hah. Jangan ikut usaha somat. Somat itu orang zahir itu. Itu orang pikih itu. Memangnya pernah dia ngambil zikir tarekat. Tarekat apa yang mau nanti? Tarekat saziliyah. Saya ambil zikir saziliyah dari Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq dari Suriah. Diusir oleh Basar Al-Asad. Lari ke Turki. Dia mursid saziliyah. Saya ambil langsung ke tangannya. Aku ambil zikir saziliyah dari Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq sampai sanatnya ke Abu Hassan As-Syazili. Syekh Abu Hassan As-Syazili sampai sanatnya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Nabi Muhammad. Sombong Ustaz Somat ini kan? Ustaz Somat ini setan juga kan? Kenapa Ustaz menyombongkan diri? Saya mau menyombongkan diri pada orang tarekat yang sombong. Hanya dia saja yang punya tarekat. Sombong pada orang yang sombong itu sodakoh. Oleh sebab itu, maka... Oh itu kan saziliyah. Syattariyah. Saya ambil amalan zikir syattariyah Dari pakcik saya, Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim mengambil itu dari ayahnya, Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali mengambil itu dari ayahnya, Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman mengambil itu dari gurunya, Syekh Ahmad Fatani. Syekh Daud Fatani dari Makkah Al-Mukarrawah. Syekh Shattariyah. Sanatnya bersambung sampai kepada Syekh Abdullah Shattari. Syekh Abdullah Shattari sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sampai kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Baha'uddin al-Naqshabandi. Naqshabandiyah. Tarekat ini apa? Ini. Tarekat sesat, tarekat sesat, tarekat sesat. Tarekat itu kumpulan zikir yang disusun oleh ulama. Begitu kata Syekh Muwafaq. Syekh Abdul Hassan al-Sazili mengumpulkan wirid-wirid zikir-zikir. Kebetulan yang mengumpulkan namanya Shazili disebut dengan tarekat Shaziliyah. Kebetulan yang kumpulnya Naqshabandi disebut dengan tarekat Naqshabandiyah. Kebetulan yang mengumpulnya Shattari disebut dengan tarekat Shattariyah. Kebetulan yang mengumpulnya Somat disebut dengan tarekat Somadiyah. Belum ada lagi. Jadi jangan merasa benar. Tarekat itu adalah jalan. Ditanyakan kepada Syekh guru kami. Dalam bidang hadis. Syekh Usamah Mansi al-Hasani al-Maliki. Syekh, bagaimana kalau orang tidak bertarekat? Kata Syekh Usamah sampai. Tarekat itu kan cara, metode. Tarekat Alawiyin. Majlis ilmu. Majlis ilmu. Tarekatnya Alawiyin. Syekh Muhammad Syed Alawiy al-Maliki. Kalau ditanya apa tarekat dia? Tarekat Alawiyin. Majlis ilmu. Menuntut ilmu. Solat. Puasa. Zikir. Banyak-banyak takarruf kepada Allah. Itu pun satu tarekat juga. Begitu kata guru-guru kami. Jadi jangan mengklaim, hanya saya Naksabandi saja yang sampai. Hanya saya Satari saja yang sampai. Ini seperti naik mobil. Yang kemari semuanya sampai. Ada yang naik Pajero Sport. Ada yang naik Alphard. Ada yang naik Cup 70. Ada yang naik CB100. Ada yang jalan kaki. Semuanya sampai. Jangan berkelahi. Yang tidak sampai adalah yang membahas semua-semua-semua. Tapi dia tidak jalan sama sekali. Semuanya sampai. Bagaimana hukum membeli rumah dengan cara kredit. Dengan bank syariah. Alihkan ke bank syariah. Nanti akadnya murah bahah. Ada pun konvensional. Akadnya riba. Karena uang dengan uang. Loh kok beda? Ini rumah. Ini bank syariah. Saya pembeli. Bank syariah. Pinjam uang. Kata bank syariah kami tidak melayani peminjaman uang. Karena uang dengan uang riba. Bapak pinjam 100 juta. Bayar 110 riba. Oh kalau gitu. Saya tidak jadi minjam. Bapak untuk apa? Untuk modal. Modal apa? Untuk beli rumah. Rumahnya kami beli. Bank syariah membeli rumah. Sekarang rumah itu sudah dibeli oleh bank syariah. Sekarang rumah itu menjadi bilik bank syariah. Maka saya cicil ke bank syariah. Akadnya bukan uang dengan uang. Tapi uang dengan barang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat membeli budak namanya Barira. Dia cicil selama sembilan tahun. Boleh. Barang boleh dicicil. Sahabat membeli gandum. Dicicil. Tidak cash. Disitulah letak bedanya syariah dengan konvensional. Orang banyak ngejek. Syariah konvensional sama aja. Syariah kan bedanya pegawainya pakai jilbab. Masuknya Assalamualaikum. Ente gak ngerti akadnya mas. Akadnya barang dengan uang. Bukan uang dengan uang. Boleh tak istinjak pakai tisu? Tidak. Istinjak mesti pakai batu. Kenapa orang Arab istinjak pakai batu? Makanannya tepung gandum. Makan mie ayam pakai batu. Makanannya coba nanti. Tiga hari makan tepung gandum pakai korma. Tepung gandum pakai minyak sapi. Kayak roti canai. Makan pakai korma. Tiga hari. Itu keluarnya macam teh kambing. Keras dia. Maka pakai batu cukup. Ini makan tom yang pedas. Sambal belacan. Sambal terasi. Gimana mau pakai batu? Oleh sebab itu makan sunnah tiga jari. Sunnah tiga jari iya. Nabi makan apa? Makan korma sama tepung gandum. Makan bakso tiga jari. Sunnah itu ada juga rasional akad. Jangan ngejek-ngejek sunnah. Saya kalau makan yang kering. Makan dimakah. Makan tamis. Tamis pakai kacang. Ya tiga jari. Misalnya iya. Kalau pakai kuah ya pakai sendok. Bagaimana pendapat Ustadz tentang berselawat dengan mengayuhkan tangan seperti penonton bola. Serta iringan tarian yang pakaiannya tidak syari. Kenapa dia pakai tangan? Sangkingkan hal hanyutnya di dalam. Hanyutnya. Kori-kori itu kalau sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan dia buat-buat itu. Dia hanyut dalam itu. Maka itu namanya dhawq. Rasa. Kalau dia memang larut dalam itu. Tak apa-apa. Tapi kalau sengaja dibuat-buatnya. Ria. Dia larut dalam itu. Ada tak hadis tentang itu ya? Sahabat Nabi berzikir seperti pokok kayu yang ditiup angin. Ah ilah. Allah. Allah. Tapi itu sudah dibuat-buat. Sekarang kan banyak orang buat-buat. Ketika banyak kamera. Oh. Intip ada ke kamera? Apa itu? Pencitraan semua. Lima menit lagi waktu habis. Sementara surat masih banyak. Anak saya sakit kanker stadium lanjut. Nanti di akhir majlis kita berdoa kepada Allah. Bagaimana caranya saya menghadapi ini dengan sabar dan doakan kami agar kuat. Sudah tertulis di lawa ilmahfuz sebelum kau ada. Lima puluh ribu tahun di atas mukau. Sudah dituliskan di lawa ilmahfuz. Qul katakan. Tidak ada yang menimpa kami. Kecuali sudah dituliskan Allah. Kenapa anak saya? Kenapa bukan anak dia? Kenapa bukan anak pecandu narkoba? Kenapa? Allah ingin menempatkan engkau di tempat yang paling tinggi. Apa yang lebih tinggi daripada surga? Rida. Setelah semuanya masuk surga. Allah bertanya. Hai pengundi surga. Apa yang kalian minta? Apa kata mereka? Ridhokah. Tidak ada yang mendapat ridhokah kecuali orang yang ridhokah menerima takdir Allah. Makanya kita diajarkan. Ilahi anta maqsudi wa ridhokah matlubi. Kalau kau minta surga kau tak tampak ridhokah. Tapi kalau kau minta ridhokah kau pasti dapat surga. Makanya kita minta. Allahumma inna nas'aluka ridhokah wal jannah. Ridhokah engkau saudaraku. Ridhokah kepada keputusan Allah. Balikkan kepada Allah. Kau sayang pada anakmu ini. Ada yang lebih sayang pada dia. Siapa? Allah. Meninggal dia. Mati syahid. Langsung surga pada dia. Tak ada dosa sekecil apapun. Maka ikhlaskan kepada Allah. Ustaz kan ngomong gitu. Karena bukan anak Ustaz. Enak aja Ustaz ngomong. Ketika Nabi meninggal. Abu Bakar Siddiq. Dipanggil Abu Bakar. Tolong itu Umar sedang mengamu. Umar cabut padang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati. Akan kupancung kepala. Siapa yang mengatakan Muhammad mati. Kupancung kepala. Umar aja lupa ayat itu. Ketika berita sedih itu datang. Maka apa kata Abu Bakar. Membacakan ayat. Muhammad bukan Tuhan. Dia seorang rasul. Sebelum dia sudah ada rasul-rasul. Apakah kalian akan kembali agama yang lama? Jatuh pedang Umar bin Khattab. Sekarang kebetulan ibu yang lupa. Saya yang mengingatkan. Nanti sampai masanya ada saatnya. Saya lupa. Saking kuatnya ujian itu. Lupa saya ayat ini. Lupa saya hadis ini. Lupa saya ceramah ini. Akan datang Ustaz Hasanuddin. Sinaga mengingatkan. Ingat Ustaz. Waktu ceramah dulu di Cibubur. Lupa. Makanya bunyi ayatnya. Watawasau bilhaq. Saling ingat mengingatkan. Si A mengingatkan si B. Si B mengingatkan si A. Maka kita ingatkan. Mari bersabar. Begitu juga yang menulis-nulis ini. Mari bersabar. Karena tak sempat saya jawab. Waktu sudah habis. Terima kasih telah menonton.